Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK penanganan pasca panen dan pemanfaatan mesin panen jagung modern di desa Rimbasari, km 53, kecamatan Teweh Tengah Rabu kemarin. Dalam kegiatan BIMTEK ini, para petani dan pelaku usaha diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menekan hasil susut panen, mempertahankan mutu dan masa simpan, serta daya saing tanaman pangan khususnya padi jagung dan kedelai. Hal ini disebabkan penanganan panen dan pasca panen yang tidak tepat atau tidak memenuhi syarat, lantaran terbatasnya kemampuan dan pengetahuan petani dan pelaku usaha. Tak hanya itu, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta belum menetapnya kemitraan usaha antara produsen dan industri, juga mengakibatkan daya saing hasil dari produk pertanian seperti padi, jagung dan kedelai menjadi rendah. Komoditi mereka itu bisa berkualitas, tahan lama, dan bisa menjamin harga sampai ke tingkat konsumen. Ini juga termasuk siklus daripada budidaya tanaman. Jadi tidak hanya urusan menanam, merawat, dan seterusnya, tapi juga penanganan pasca panennya bagaimana komoditi. Komoditi itu seperti hubungan teknis, teknologi ini akan terus-terus dari pemerintah, namun juga ini membutuhkan keterampilan dari petani-petani kita sendiri sebagai pelaku di lapangan yang langsung mengoperasikan alat itu, sehingga alat ini tidak mudah rusak, bisa bertahan lama sesuai memakainya, sehingga manfaatnya pun terasa sampai ke petani itu. Melalui BIMTEK ini diharapkan para petani mampu menangani kesulitan pasca panen dan pemanfaatan mesin jagung modern, guna mendukung program pemerintah dalam suasembeda pangan berkelanjutan. Sabur Dianto, Batar TV, mengabarkan.